Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk tim dosennya ada saya sendiri, Ibu Fitria Denok dan teman saya dan nanti dengan Ibu Marissa Elvina Kemudian untuk identitas mata kuliah Jadi mata kuliah ini berjudul patologi penyakit tidak menular Isinya nanti ada tentang patologi penyakit metabolik dan patologi penyakit defisiensi Kemudian untuk jumlah SKSnya sendiri adalah 2 SKS teori Untuk metode pembelajaran masih sama dengan pembelajaran seperti yang sebelumnya Yaitu menggunakan metodenya student center learning Jadi pusat pembelajaran ada di mahasiswa Kemudian saya juga tetap akan membelikan kuliah atau ceramah Kemudian selalu ada diskusi di setiap saya selesai mengajar Kemudian ada penugasan dan juga ada presentasi Kemudian untuk kehadiran minimal adalah lebih dari 75% Kemudian untuk penilaiannya kehadiran saya berikan beberapa 10% Keaktifan ketika kalian berdiskusi ketika mengikuti kelas saya dan penugasan Saya berikan poin 25% Kemudian ujian pertengahan semester atau UTS Saya berikan poin 30% dan ujian akhir semester 35% Selanjutnya untuk pokok bahasan Dan nanti hari ini kita belajar tentang patologi dari kurang energi protein Kemudian pertemuan kedua ada gangguan akibat kelebihan energi Nanti kita bahas tentang obesitas Kemudian ada pertemuan ketiga ada patologi gangguan vitamin Bisa kelebihan atau kekurangan vitamin Kemudian pertemuan keempat dan kelima tentang patologi gangguan Akibat kekurangan atau kelebihan makro dan mikro mineral Kemudian pertemuan keenam ada patologi gangguan hati Seperti hepatitis, kemudian empedu dan pankreas Kemudian pertemuan ketujuh ada patologi gangguan ginjal Seperti gagal ginjal lonik Kemudian gangguan di saluran kemis seperti batu empedu dan sebagainya Kemudian ada UTS Dan pertemuan selanjutnya setelah UTS Yaitu ada gangguan metabolisme karbohidrat pada diabetes melitus Kemudian ada patologi gangguan metabolisme lemak Biasanya adalah diselipidemia atau hiperkulostralmia Kemudian ada patologi penyakit jantung Seperti PJK, stroke, chronic heart disease, dan sebagainya Dan pembuluh darah seperti hipertensi Kemudian ada patologi kanker Dan ada kaitannya dengan masalah gisi seperti apa Kemudian ada patologi pada gangguan tindakan medis invasif Ini biasanya pada pasien dengan tindakan khusus Yaitu seperti kolonoskopi, endoskopi, itu seperti apa patologinya Dan juga pada yang kena luka bakar Kemudian yang pertama terakhir ada patologi pada penyakit gangguan kehamilan Yaitu hiperemesis Dan pada anak yang mengalami kelainan autis Di sini sudah ada tim pengajarnya Jadi silahkan nanti dihubungi sesuai dengan tanggal yang sudah tertera di layar kalian Dan jangan lupa penanggung jawabnya untuk menghubungi dosennya minimal min 1 sebelum perkuliahan dimulai Kemudian untuk role perkuliahan online saat pandemi Seperti biasa ya, kita masih menggunakan metode daring yaitu menggunakan e-learning Kemudian sistemnya fleksibel Jadi saya memberikan dalam bentuk video Silahkan dibelajari pada hari itu Kalau memang saat itu tidak bisa Silahkan lakukan absensi saja Kemudian bisa belajar secara mandiri Kemudian diskusi Bisa menggunakan video conference Kalau memang diperlukan Karena kita harus tetap muka dua arah tetap Karena kadang-kadang ada beberapa Peserta didik yang tidak bisa Kalau hanya membaca tanpa ada keterangan dari dosennya Kemudian untuk penugasan Bayangkan kerjakan secara mandiri Kemudian apabila ada yang berhalangan hadir saat itu Tetap harus melapor ke dosen Kemudian tetap memberikan surat keterangan Misalnya sakit atau ujian dan seperti apa Kemudian praktik Kemudian kita lanjut ke perkuliahan pada hari pertama Terima kasih